Halo teman-teman, balik lagi sama gue Abyssen di permainan Di permainan gue suka banget di anime yang booming banget dulunya Dan gue suka banget nih, Axelworld sama Sword Art Online Waduh ya Jadi teman-teman, jangan lupa sebelum memulai game Jangan lupa buat like dulu di episode kali ini Karena ini gameplaynya wadada wadidu Mantep banget teman-teman Jadi kalian lah harus like dulu sampai 2500 like Untuk share di Axelworld dan Sword Art Online ini Kalau kalian suka ya Oke langsung aja teman-teman, tanpa basi-basi ya Kita mangin yang normal aja teman-teman Normal Oke teman-teman, jadi kita udah di gameplaynya ya Dan kalau kalian mau tau, tadi tuh ada sebagian opening yang harus gue skip Karena itu copyright teman-teman, sayang banget Jadi itu bagiannya copyright Dan Dan, dan, dan Gue Wah Gue belum masang stick pak Waduh Senpai Oke Tunggu, gue agak bingung Jadi kita mencat dua buat langsung maju Oke Senpai Si Silvercrow ini kalau kalian tau, ini namanya Haru Ki Haru Haru lah dipanggilnya ya Oh my god Ini Wong Linde, the Iceland of Midos Oh Itu Asuna sama Kirito Oh my god Oke Papa Mama Amp 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 Guys, kalau kalian mau tau, ini ada sedikit cerita tentang novel juga Maksudnya kayak, kayak alur lagu, alur-alurnya seperti ini teman-teman Jadi kita harus pencet-pencet juga Karena ini kan namanya RPG teman-teman Oh ini namanya Yui Yang disini Yui-chan hashaid jat teru nih Yaaar 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 Oke Kirito kuno tukun tukutan hanakazari Yoku niyattiru Oh Alright Well I did promise her I just wish I could have done a better job with it Ayo Oh my god Oh my god Disini gua bisa mengendalikan pake ini ya teman-teman Oh, gak bisa pake ini teman-teman Oh ini gua ngeklik Oke Klik kanan itu buat apa namanya Buat nge-dash Oke Diklik kiri-kiri buat stress Run with ASD plus 2 Hah Oh plus 2 Jadi kayaknya gua harus ada ganti-ganti juga teman-teman disini Pen Camera Pen pen camera ya Oh pen camera ini Oke Reset Camera F Torque X-Men Oke oke Gua udah lumayan ngerti disini Oke Kita tau senarion Episode 1 Cet HP Pak Ini Pak Teman-teman Head камers Masak Masak Ta Mu ee Mohd Tepuk Mais Teman-teman Teman-teman Enam Menutupi Teman-teman Maaf, maaf, maaf. Ini adalah dunia-dunia. Ini bukan hanya permainan. Ini adalah VRMO. VRMMO adalah virtual reality. Multiplayer online. M-nya lupa gue. M-nya lupa MMO. Jadi, aku akan mengambil waktu ini. Kami bersama-sama dan sangat menikmati keluarga kita. Aku militis piksi piksi diri. Aku memperkuatkan piksi pikir 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 dikir pikir pikir-pikir pikir pikir hyay. Jadi, kalo kalian yang belum nonton SWOTART ONLINE, Kalian pasti kurang ngerti dengan lalu cerita di sini siapa itu Kirito, siapa itu Asuna, siapa itu Uyu. Ini berbicara tentang AVM juga dia. Dan, kalian, sebelum nonton ini kalian mau coba untuk nonton SWOTART ONLINE. Sebenernya, temen-temen. Yui-chan? Hai! Yui-chan? Kenapa? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Oh my god Saya hanya berpikir tentang kali pertama saya ketemu kamu di SAO Kalo mau cerita dikit Dua siu ini dikemuin pas di SAO itu pas dia lagi kena... Apa ya? Sendiri gitu di hutan temen-temen Setelah kita ketemu di forest itu kan Setelah kita ketemu di forest Di ruangan 22 Atau tangga ke-22 We are starting to look at the background of the first day level 31 It's hard to believe that all happened over the course of a single day But just think our wish that we could be together as family It really came true A lot happiness to them But we are here now And we are all together Yes If you think about it We are all together Guys Jadi kalo misalnya gue gak bisa mengatakan ini dengan baik Jadi kalian sebenernya Ya maaf banget Karena gue juga bahasa inggrisnya belum begitu Belum begitu baik dalam bahasa inggris Mama I wanna use all the big guns from we were on the neighbor I wanna use all the big guns from we were on the neighbor Oh kita bisa menggerakkan pake key sama E temen-temen disini Kalian mau tau Enable lock Oh disini Oh lebih gampangnya sebenernya kita pake ini ya temen-temen Blok 2 F Blok 2 F Mana Maksudnya mana sih On the zone Sebenernya lebih gampang ya temen-temen Kita pake Eeee Apa namanya Stick ya temen-temen What Eit Eit Kawan Kawan Woi Kombo Wah ada kombo Ehhh Gue dihajar dong Level 90 juga dia Key 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 Ya Ehh Wati dia Sumpah ini lebih gampang kalo kalian pake stick ya temen-temen disini maksudnya Hmm 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 Wati loh Nah ini agak ribet gue pake keyboard temen-temen Oh my god Tapi gapapa lah ya Untuk episode sekarang gue bakalan pake keyboard dulu Untuk next episode gue bakalan pake yang Apa namanya Yang Eeee Stik, Stik PS Oke Oh ada lagi Oh bisa change karakter temen temen Oh bisa change karakter, kita pake asluna disini Eh agak bingung gue ngerakin ya Karena ini pake keyboard Yah, mic gue jatoh Waduh amat, ntar dulu Ntar dulu Mic gue jatoh dua kali dong, kemarin jatoh juga Oke mana-mana Mana lagi musuhnya, oh ini musuhnya nih Eh Kirito Jangan di abisin semua, kocak Gue belum ngerang However Oh Bisa terbang dong, oh my god Oh bisa terbang coy Keren banget sumpah Kemana lagi nih gue Oh kesini kali ya Oh nih 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 Oh my god, sumpah ini keren banget Parah sih Eh nggak bisa Terus Oh itu lawan musuhnya disana temen temen Oke desain Oke desainnya itu buat lompat-lompat Eh lompat ngejambus gitu ke atas Terus Oh Eh mana musuhnya Pak Pak saya mau ngawan juga Ya masa Kirito nya doang Ya mati semua sama Kirito nya Bodoh amat Ini nih nih Hmm Mamam lo, mamam lo, mati lo, mati lo, mati lo, mati lo, mati lo Waaah Oke ini lagi lagi Oh Bisa di-lock temen-temen Kalian mencet Kalau pakai keyboard Kalian mencet satu untuk nge-locknya Oke Fly atas Oke Shrev WA SD Air Dash 2 Apa ini air dash Air dash What? Air dash Ini dia bisa dikeluarkan Mereka bisa dikeluarkan Bisa dikeluarkan Jadi ke pikniknya Kepada saat ini Kita bisa dikeluarkan Kepada saat ini Bagaimana? Oke Oke Oke, balik lagi ke piknik Ayo kita kembali ke Yadaya? Apa yang datang ke Yadaya? Ketika kita kembali ke Yadaya Oke, kita coba cek inventory dulu Gw? 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 Pada kembali ke Yadaya Gw? 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 I'm getting bad with flashback Waduh Nick bakalan kena ini lagi ga ya Even if we did become unable to log out somehow We can always do a manual recall They have just post an update Oh update, ada update You result on main character You result in more sever case Maybe in inadvertently In inadvertently Gimana ngomongnya, ribet banget ya Allah I thought they took expensive Make sure to answer Our character data stay safe Any more than any more? Any more than any more? Papa, Mama I'm going to log out Yui I'm going to log out I'm going to log out See you later Oh dia mau ngikutin si Yui Itu temen temen Dia ga bakal keluar dulu Untuk log out Ternyata Asuna dan Kirito Asuna bakal ngikutin si Yui Dari belakang Dia Dia Ada yang ter dieganku Dia tidak tahu Tapi Jadi Yui Kirito Yang kiri Tengah 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 H yang sama di rocky west apa di dunia itu? ini... 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 Yui... Ya, tapi sebelumnya tidak ada yang terjadi Yui, aku tertanya-tanya di mana Yui pergi Tidak! Ini... Aku lihat! Ada bunga teman-teman Bunga Tantung! Apa namanya? Bunga buat Yui-nya Oke Yui! Tidak! 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 Bagaimana kamu dan Black Avatar yang melakukan di sini? Siapa kamu? Persona. Persona Babel siapa ya teman-teman? Ya, orang-orang. Masogare. Persona Babel. Apa? Yui-chan! Mama! Yui-chan! 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 Ini bahaya banget teman-teman. Karena Yui-chan itu yang bisa ngecek program apa aja yang ada terjadi di salah satu virtual reality itu. Kalau menurut gue ya. Bukan menurut gue sih emang gak gitu ceritanya ya. Dia sudah ditemukan ke dunia. Di piksi kuno knowledge itu kan. Di piksi kuno knowledge itu kan. Di piksi kuno knowledge itu bukanlah bahaya pada pelan-pelan. Jadi si Yui-nya itu emang tahu segala macam tentang dunia yang luar dunia nyata teman-teman. Karena dia itu program di dunia virtual reality ini gitu. Yui-chan! Yui-chan! Apa yang lu inginkan dengan aku? Apa yang lu inginkan? Apa yang lu inginkan? Ini mulai dari Twilight of the Gods. Jadi mungkin dia mau jadi Tuhan kali ini ya. Bodo lah. Yang kakak kagak aja jadi Tuhan. Yui-chan! Yui-chan! Jadi kamu sudah datang. Apa yang ini? Kau telah menarik. Oh si Black Lotus ini sudah kenal sama si Persona Viable-nya teman-teman. Black Lotus. Kau telah menyuruh tujuanmu. As gender to see. From what it was this warna. I believe you realize that man qualifies as an object. Abject ya? Admission of guilt. Or the blame lies in this situation. Oh my god. Kau telah menarik. Kau telah menarik. Oh dia punya anjil gitu kali ya teman-teman ya. Dari Persona Viable-nya sama Black Lotus. Dari Persona Viable-nya sama Black Lotus. Kau telah menarik. Kau telah menarik. How dare you. Kau telah menarik. Kau telah menarik. Oh, teleponnya. Mungkin ada monster-nya yang bakalan ada. Kau telah menarik. Akhir sekali, Kes Says-nya, Kau telah menarik. Kenapa ini? Kau telah menarik. Oke, kita pake Black Lotus Sini lho, guys Wah, pancet pasang tuh gua Sini lho Mati satu Oke, ini pencet L1 untuk lock ya temen-temennya Mati lho R, B, Y, X Wah, seperti itu ya Wow, keren coy RT Sini lho semua Mati lho Konoyaro Nani Mati kamu Apa tuh? Oh, itu jurusnya Kirito yang pas lawan Raja di Akiba Itu apa temen-temen kalo kalian tau ya Tapi pasti kalian gak tau kalo kalian gak nonton Sayangnya itu sih temen-temen Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Gua kombo ya? Gua kombo tadi Gua gak tau mencet apaan Sumpah Parah Eh, keren tapi temen-temen Eh, banyak banget ini musuhnya Sumpah Wuh, mencet X Woh Eh, mencet X lagi coba Eh, A, A sama Oke 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 Jadi mencet A itu buat mencet X ya Buat terbang Wuhu Bisa keren banget temen-temen Suuuu Trot, trot, trot Trot Woh, keren semua Sumpah keren banget Woh Atuh Suuuu Langsung di atas ya temen-temen Kedesin lu Mati lu Mati lu Mati lu Itu ngelain ilmunya gimana sih? Gua pengen warna ilmunya juga dong Eh, gimana warna ilmunya coy Eh, air shortcut End main menu Consumer Label M Oh, ada hitam-hitamnya juga disini Bentar Oh iya, ada hitamnya juga dong Wow Aduh lah, ikut Nanti aja Yang penting kita lawan dulu ini Perbuang Wuuu Yah, yang langkah pas punggu dah Wodoh Mati lu Ini gak bisa ditahan juga ya Gak bisa ditahan ya temen-temen Oh, bisa X-2x-3x itu buat terbang Temen-temen Waaaah Kedragoan gua lah ada nih Oh, blackout Oh, ada ini temen-temen Ada health Di warna kuning kiri atas itu Kalian gak bisa terbang kalau Misalnya Ketek YB Gak bisa ditahan Gak bisa ditahan Oh Ketek itu tuh kayak Ketek yang tadi Eh Gawanan dulu Mati kamu semua anjay Wittok Gimana caranya, coy? Ini semua. Gimana dia? Gimana mencari kekohongan? Dia mungkin menghubungi semua monster, tapi Yui masih terbang di tempat ini. dan mereka penduduk ini lagi nyari cara gimana caranya meneratkan si yui ini jika ada objek yang ada, kita hanya harus menjelaskan dia untuk beritahu kami bahwa dia akan terjadi ini saatnya, kami akan menjelaskan ke Shimobe itu apaanjai holy moly kita screenshot dulu temen-temen ya keperluan untuk thumbnail apaanjai apaanjai tapi ini kuatnya tidak normal sepertinya, ini kuatnya adalah enemi enemi? lewa jadi, dua seri ini sword atau 1 dengan axl ward itu punya 2 perbedaan dunia jadi kalo axl ward itu itu kan namanya axl larsi atau kecepatan jadi semua bergantung sama kecepatan tapi kalo yang spirito sama asuna ini itu dia bergantung sama MOV Asuna, kekuatan masing-masing sendiri gitu temen-temen. Jadi berbedaannya agak gak banyak sih. Tapi kalau Axelward ini buat bertarung gitu temen-temen. Tapi kalau si Kirito sama Asuna ini, alur ceritanya bukan itu. Alur ceritanya RPG temen-temen. Aisuline mengatakan bahwa kamu benar. Aku benar, tapi kembali adalah semua yang kita bisa lakukan. Oke, jadi kita mungkin suruh kabur dulu. Kau akan datang. Kau akan datang. Kau harus datang. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Aku ingin mencari kekuatan. Jangan lupa, aku ingin mencari kekuatan kulit. Tidak. Ini bukanlah yang banyak. Menurutmu di doktor ini di doktor ini. Aku ingin menembak. Aku ingin mencari kekuatan luka itu. Ini akan terlihat berbeda. Di desain ini harus ditransisikan ke erosi. Oke teman-teman mungkin segitu. Dulu episode, apa namanya ini? Axel Words vs Sword Art Online yang bisa gue share kepada kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian komentar dulu di bawah. Kalau kalian mau dilanjutin dengan series Axel Words vs Sword Art Online ini. Oke? Oke teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe channel gue. Dan gue Filsen pamit. See you di next episode teman-teman. Bye-bye!